Halo, balik lagi bersama saya Andres Leon, kali ini kita tidak akan bermain sulok, kali ini kita akan melakukan sesuatu yang perbeda, oke kali ini kita akan masak, oke, nah hari ini saya akan memasak ikan dorin, oke, sebelumnya kita akan berikan dulu ikan dorinya, ini kita punya ikan dorinya, tapi sebelum itu kita marinate dulu, kita basuh pakai lemon, oke, nah kita lumurin, depan belakang, ini supaya menghilangkan bau angstnya, oke, setelah itu kita kasih garam, kita lumurin, kita lumurin seperti ini, oke, jangan takut kotor, tinggal kecusi tangan, ingat dapur harus bersih, oke, habis itu, kita ambil sedikit lada, oke, pakai lada buku ini, kita oleskan di sekujur buku ikan, sekujur, bolak-balik, bolak-balik, selalu bolak-balik, ini juga sama, oke, kita lumurin seperti ini, dan kita diamkan selama 5 atau 10 menit, oke, sambil menunggu ikannya di marinasi, sekarang kita akan menyediakan, menyiapkan bumbu adonan basah dan adonan keringnya, disini kita mempunyai tepung terigu, disini sekitar 100 gram atau 8 sendok makan, nah, disini juga kita punya tepung maizena, ini 3 sendok teh, disini ada baking powder, 1 per 4 sendok teh, bawang putih bubuk, 1 per 4 sendok teh, disini ada cabai bubuk secukupnya, garam secukupnya, dan merica bubuk secukupnya, lalu kita campur semuanya ke dalam sini, oke, kita masukin semuanya, lalu kita aduk dulu, aduk sampai merata, sip, kita aduk-aduk sampai merata, oh iya, harus, ini bawang putihnya tidak bisa diganti dengan bawang putih yang masih utuh ya, karena dia nanti kalau digoreng bakal menghitam, bakal gosok, jadi kita harus pakai bawang putih dulu, nah, setelah sekitar kiranya sudah teradon, sudah teradon, sudah rata, kita tambahkan air soda, nah, tips untuk masukin air soda ini, jangan langsung semua, pelan-pelan gitu, jadi dikit-dikit aja dulu, dikit-dikit aja dulu, terus kita aduk, karena nanti kalau terlalu banyak, dia bakal encer, dan nggak bisa dibenerin lagi, kalau dibenerin mungkin tambah tepung, tapi nanti rasanya bakal akan berbeda gitu, kita masukin, kira-kira saya pakai sepengah, terus kita aduk, terus sampai adonannya kembal, oke, kita aduk, ya, terus aduk, pokoknya aduk sampai dia mengental, aduk, kira-kira sampai seperti ini, oke, nah, sudah bisa kita pakai, nah, oke, setelah kita membuat adonan kering, dan basarnya, nah, tadi, ee, kalau buat adonan keringnya dulu, kita bisa sisihkan dulu, kita masukkan ikannya, di tepung-tepung, tapi, karena saya anggap terlalu goyang, jadi saya langsung buat adonan basarnya, nah, sekarang, kita akan panaskan gunungnya, nah, sekarang kita akan memasukkan ikatan, adonan ikatnya, adonan basarnya, kita masukkan dulu, seperti ini, kita celup-celupannya, oke, kita masukkan secara merata ya, biar semuanya nempel, setelah ini apinya sudah panas, minyaknya sudah panas, setelah kita masukkan, masukkan, jangan langsung lempar ya, tapi kita taruh komplem, begini, taruh komplem begini saja, nah, ini juga sama, kita masukkan, kita rapahin adonannya, seperti ini, di otak yang sepan belakang, sampai semuanya merasak, oke, kita logak, kita ambil, kita taruh sini, tutup, sambil di, aduk musik, napinya, biar, nah, sekarang kita akan tunggu, warnanya berubah, sampai golden brown, nah, sekarang kita sedang menggoreng nih, kita pasang menggoreng nih, jangan terlalu sering dibolak balik, nanti ikannya hancur, soalnya ikannya tuh agak lembut gitu, jadi itu, cepat hancur kalau kita sering bolak balik, jadi kita biarin jarak, terus, sesekali kita lihat belakangnya, kalau misalnya dia udah warnanya udah, golden brown, nah kita, ini aja, kita balik aja, nah kayak gini kan, sekarang udah nih, kita balik nih, nah, kita tunggu lagi berikutnya, kita tunggu lagi berikutnya selanjutnya, kalian semua, bisa coba masak ini, ini simpel banget, nggak susah sama sekali, ya tunggu aja nih, magician aja bisa masak ini, masa kalian yang bisa, bener gak? kita, hashtag magician, jadi, chef. Oke, apakah tidak? Oke, saya bikin lagi, iya tidak bisa. Ini dia hasilnya setelah kita selesai keboreng, untuk meniriskan minyaknya, kita, piringnya kita kasih alas ke sudu, bisa lihat susu, jadi, pasti terlalu, nanti minyaknya tuh nanti, tak temukan, Oke itu dia tadi video memasak ikan dori Nah gimana keren kan Ya kalau misalnya buat teman-teman yang ingin request kita masak apa Tulis aja di kolom komentar Nanti kita akan coba buat videonya Beserta cara masaknya gimana Dan jangan lupa untuk tetap di like, di komen Dan paling penting jangan lupa subscribe Oke saya Leon Thank you